warntulwabarakatuh sahabat mitra sanggar petani mudah ya saya akan mereview persemaian alpokat semar ya 11 Maret ya ini kita semai tanggal 11 Maret ya berarti kalau sekarang 31 Mei ya dua setengah bulan ya dua setengah bulan ya jadi ini ada yang ini kebakar ya bakar kemudian tumbuh lagi jadi rata-rata kita tidak melihat tingginya ya kalau tingginya ya mungkin ini sekitar 40 cm ya 40 cm tapi yang ini di dibeliarkan ya tidak di dalam naungan dan tidak dipupuk ya jadi dibiasakan alami ya pertumbuhannya daunnya cukup banyak ya jadi daunnya banyak pohonnya tidak kutilang ya Hai kuning tinggi langsing ya ini bagus ini nanti ketidak kita sambung sampai besar ya jadi nanti kita topping saja kita topworking jadi ini langsung ditanam di lapangan ya karena Hai ada perbedaan yang signifikan antara yang di sambung di polybag dengan yang di lapangan ya sambil contoh nah ini yang disambung ya ini disambung ini ya ini seperti ini ya jadi kalau kita punya bibit sambung ini pertumbuhannya agak lambat kalau tidak tidak di rawat nah sementara itu yang belum disambung nah ini yang belum disambung Hai nah ini yang belum disambung pertumbuhannya cukup bagus nah jadi kita tidak fokus ke Hai atas ya fokusnya ke Hai batang dan akar ya jadi cukup cepat ya Nah ada pun nanti kalau kita kita mau ingin varitas yang diinginkan kita tinggal topping atasnya ya ini adalah contoh kita topping atasnya ya jadi ini hasil dari Hai penyambungan tunas atas ya baru ya Hai yang ini ya dari sini Hai nah sedangkan yang lama kita biarkan Hai mengapa karena kita ingin mendapatkan varitas baru ya jadi kalau kita pangkas ya kita ganti dengan varitas yang sudah jelas ya kita sudah tahu varitasnya tapi kita ingin mencari varitas baru yang spesifik ya karena jaman sekarang kita harus memiliki Hai ciri khas nah ini yang udah disambung ya tangkainya tersambung ya kita sambung tumbuh dan nanti yang ini nggak jadi nanti buat perbandingan jadi satu pohon nanti ada beberapa macam varitas ya karena ini penelitian ya jadi kita ingin mencari varitas yang terbagus dari sisi di akar batang maupun nanti atasnya itu bisa kita sesuaikan dengan varitas yang terbaru ya jadi seandainya kita mendapatkan varitas yang bagus yang baru bisa kita topping disini satu cabang jadi satu cabang bisa satu varitas jadi ini ada satu dua tiga empat ada lima cabang nanti bisa lima varitas oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya